Bahkan pada tahun 2019 ya, pernah mengadakan acara di Bandung, namanya acara Bandung Rumah Bersama. Awal 2020 ya, awal 2020 tuh. Bandung Rumah Bersama, maksudnya mawadid, mawadid ingin menyampaikan pesan kepada publik, kepada waga Bandung, waga mawadid khususnya, yang mawadid cintai, yang mawadid muliakan. Semua komunitas agama di kota Bandung, waga mawadid, agar mereka paham semuanya. Bandung ini adalah rumah kita bersama, dan kita yang gak punya kewajiban merawatnya, memelihkara-nya dari kondisi-kondisi pita, dari berbagai aspek, ketenangan, segitu, eh, salah apa-apa. Alhamdulillah maksudnya itu, semua agama memtawe, menyampaikan pesan-pesan agamanya masing-masing. Kalau yang musim pakai bendung, kalau yang itu pakai marongsa, yang macam-macam, alhamdulillah. Nah ini ya kita-kita, kita-kita aja semua lah. Kan mau ada ini, wali kotanya, walaupun agama alung, yang tetap benek, sisi agamanya kan beda-beda. Alhamdulillah Pak Unik, Bandung mau kondusinya, insya Allah, toleransi bagus. Bahkan sekarang sudah ada, di bawah-bawah kesempatan, wali membangun kampung toleransi. Ada beberapa kesempatan, ya, yang punya ini. Ya tadi, kembali-kembali kepada kreatifitas mereka. Ada yang kreatif, man, bolehkah saya bikin kami bikin kampung kreatif, eh, kampung toleransi, silahkan. Dari mereka sendiri, bata-bata dari mereka sendiri. Paling mwali harus meresmikan, senang mereka. Insya Allah, di Bandung lah. Mwali dengan semua komunitas, dengan teman-teman dari Buddha, dari Hindu, dari semua protestan, ya kita ada kesempatan. Ya kayak memang harus dirangkul, harus semua kan. Mwali gak adil loh kalau gitu loh. Kalau gak mwali gak adil juga nanti ditanya oleh Tuhan kan ya. Sampai jumpa.